Intro Penjabat Bupati Marujambi, Bahyuni, Deliansah melantik langsung Direktur Perumda Air Minum Tirta Marujambi, Priode 2023-2028. Pelantikan berlangsung di kantor instalasi pengelolaan air Jaluko. Setelah prosesi pelantikan, Penjabat Bupati Bahyuni, Deliansah bersama dengan Direktur Perumda Air Minum Tirta Marujambi Elis Pirsada menandatangani fakta integritas kinerja PDAM dalam memberikan pelayanan air bersih yang optimal kepada masyarakat Marujambi. Dalam sambutannya, Penjabat Bupati menyampaikan pelantikan ini merupakan akhir dari proses panjang seleksi terbuka yang dilakukan oleh Pemkap Marujambi. Mulai dari seleksi administrasi hingga wawancara akhir terhadap dua calon direktur lainnya. Penjabat Bupati berharap dengan Direktur yang baru dapat meningkatkan pendapatan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sehingga tidak ada keluhan yang disampaikan oleh pelanggan PDAM Tirta Marujambi. Penjabat Bupati Bahyuni juga berharap Direktur dapat menjalankan amanah dengan baik dan dapat mewujudkan prestasi serta memiliki loyalitas yang tinggi terhadap pekerjaan. Sebelah tadi perangkatan saya, yang pertama bekerjanya dengan ikhlas, yang kedua karena ini sifat yang pelayanan, melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Baru menjaga komunikasi yang baik dengan masyarakat, dengan pemerintah daerah, dengan pemerintah pusat, untuk dapat menarik seluruh kegiatan yang ada di pusat ke daerah, sehingga nanti kita merajam di ini. Di bawah Pak Eris, harapan saya itu lebih baik. Di tahun 2023 ini, setidaknya ada sekitar 17.000 pelanggan perumda air minum Tirta Marujambi. PMK Marujambi menargetkan dalam satu tahun dapat menyambungkan seribu air bersih kepada masyarakat. Untuk saat ini, PDAM Tirta Marujambi baru memiliki 9 unit pelayanan yang tersebar di beberapa kecamatan yang diantaranya. Di kecamatan Jambi luar kota, Sengeti, Sekernan, dan Sungai Bahar. Marujambi, Amri Zalfadli, Bungo TV.